Di catatan biografi saya ya, artinya komitmen orang tua untuk bisa mencoba membangun pendidikan anak-anak itu itulah yang membuat kita juga merasa optimis ya merasa optimis sehingga selalu ayah menyampaikan itu jangan pikirkan dunia, tapi pikirkanlah pendidikan karena sesungguhnya pendidikan itu adalah yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat nah itu mungkin kesimpulan itu selalu akan menjadi catatan dan juga inspirasi bagi kita anak-anak jadi dulu saya bang paslah, pernah itu diajari oleh pak ke saya makan kamu adalah pendidikan, belajar kamu adalah pendidikan istirahat kamu adalah pendidikan, sholat kamu adalah pendidikan, dan tidur kamu adalah pendidikan jadi long life education sesungguhnya itu makna yang diinginkan oleh pak ke kita ada satu pesan yang selalu saya ingat, yang disampaikan oleh almarhum ayah adalah jangan pernah tinggalkan sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 102,6 FM saat serasi suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati ketemu lagi nih bersama saya Hurdin Pasla Sreger di program spesial di program talk show ruang paslah cerdas dan inspiratif secara live dari studio 3 kami siarkan secara langsung Anda dapat mengaksesnya di live streaming kami di www.statpmadina.com atau di live stream facebook di radio stat 102,6 FM penyabungan atau langsung di frekuensi di 102,6 FM baik sahabat istat FM dimanapun Anda berada kita sudah kedatangan narasumber kita yang menginspirasi tamu spesial kita di pagi hari ini selama satu jam ke depan hingga di formasi pukul 12 Anda juga dapat berpartisipasi nanti untuk bertanya langsung lewat lewat nomor WA kita di 0812 9172 1177 kita mendatangkan narasumber kita yaitu dokter sumber mulia harahab dengan tema diantara optimisme dan keterbatasan sumber daya kita sapa dulu Pak dokter selamat Assalamualaikum Pak dokter Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sehat selalu nih sehat selalu Bapak Khadar dan Faslah oke selamat datang di studio kita nih di ruang Faslah ahlan wa sallam wa marahaban terima kasih atas waktu dan juga tempat yang telah disediakan untuk kita ini kalau gak salah udah yang kesekian puluh nih Pak dokter sumber ya masuk ke ruangan ini ruangan ini memang kecil tapi dampaknya luas gitu kita menyebarkan informasi kemudian kita akan coba mengulik perjalanan seorang dokter yang mau bersedia datang ke Mandeling Natal ini carang loh kita apresiasi nih semestinya seorang dokter berpendidikan tinggi mau ke Mandeling Natal nah kita akan coba untuk mengulik perjalanannya Pak dokter sumber mulia harahab ini adalah salah satu ketua Stein Mandeling Natal sekolah tinggi agama Islam Mandeling Natal yang notabene perguruan tinggi ini atau sekolah tinggi ini belum lama aktif atau apalagi dinegerikan tapi apa obsesi dan apa rasa optimisme beliau sehingga bersedia dan sejauh mana nanti bisa mengangkat sekolah tinggi ini apakah statusnya naik ataukah sejajar dengan perguruan tinggi lainnya kita akan ulik di ruang paslah cerdas dan inspiratif baik Pak Pak dokter nih ya dari informasi yang kami dapat ini saya coba mengulik perjalanannya dari kecil dulu ya siap ini kayaknya lebih asik kalau kita kalau kita coba memberi apa namanya ya memberi cerita nah dulu ada sedikit nostalgia barangkali ya dari kecil anda sudah mendalami pendidikan agama Islam ya itu bagaimana ceritanya apakah orang tua ini seorang Kiai ya atau ibu bapak ini seorang guru sehingga memilih pendidikan Islam kenapa itu baik Pak Khairun Fasla Seregar saya ingin menyapa dulu pemeriksa start FM ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memang saya punya latar belakang kehidupan yang memang saya katakanlah mungkin itu diutus oleh orang tua untuk mendalami ilmu keagamaan Hai memang cita-cita orang tua saya itu tidak terlepas dari bagaimana saya selanjutnya bisa mendalami ilmu agama artinya dalam hal ini bahwa orang tua saya itu latar belakang memiliki latar belakang seorang pedagang itu yang pedagangnya seorang pedagang seorang guru ya bukan seorang guru Bapak Khairun Fasla pedagang persisnya itu sebenarnya di bidang apa namanya tukang jagal tukang jagal daging gitu ya oh iya pajak daging pajak daging ya sudah kita di padang sedimpuan ya dan beliau memang berasal dari sebuah daerah yang sangat terpencil yaitu daerah Padangbolak di Padangbolak dimana di Padangbolak persisnya kalau kita ini Pak Khairun Fasla kalau kita di pertengahan palute itu ada yang namanya sipupus sipupus masuk ke dalam itu nanti disana ada sebuah daerah yang dinamakan dengan Batugana kalau sekarang itu kalau tidak salah itu kecamatan Padangbolak dulu ya berarti masih saudara dengan Pak Batugana ya almarhum ya konon kapannya demikian konon kapan demikian artinya eh setelah beberapa tahun kemudian beliau menikah dengan ibu dan pindah eksodus ke Padang Serimpuan merantau lah ya merantau ke Padang Serimpuan dan setelah itu mencoba untuk membangun fondasi ekonomi melalui dagang atau katakanlah mungkin jagal daging gitu ya karena memang berasal dari Gunung Tua kan disana kan banyak lembuan ya tapi ya berarti dagangan itu ya dari kampung di bawah kesimpuan gitu ya ya memang bisa jadi ada demikian tapi yang jelas orangtua memulai karir usahanya itu memang dari nol ya artinya memang tidak ada juga katakanlah mungkin aset yang dimiliki oleh katakanlah almarhum orangtua saya memang betul-betul dari nol ya lantas kemudian Bapak pemeriksa start FM bahwa orangtua saya ini sangking memang sangat fokus untuk katakanlah mungkin membangun apa fondasi ekonomi sehingga ada beberapa waktu yang memang beliau itu tidak bisa mencoba untuk mensisihkan untuk katakanlah mungkin mendalami agama menghafal katakanlah surat-surat pendek dan belajar agama pikir dan lain sebagainya dari itulah teknik inspirasi orangtua saya karena kita di dalam keluarga itu ada sepuluh anggota keluarga dan tiga laki-laki tiga laki-laki kalau Pak Doktor ini posisi dimana yang paling terakhir yang paling bontot ya paling bontot yang paling bonton berarti orangtua kita udah udah ini ya udah almarhum atau almarhum ya almarhum sama dengan orangtua perempuan juga sudah almarhum sehingga diawali dengan katakanlah kakak saya atau abang saya yang paling tua dan nomor dua dan terakhir saya tiga-tiganya itu diutus pada tahun 1984 1984 dan 1985 untuk berangkat ke Gontor Ponorogo Jawa Timur pesantren artinya saya tambah SD gitu Bang Fasla SD itu sudah disuruh merantau ke Gontor jauh tidak punya handphone HP pada saat itu kemudian transportasinya juga tidak ada pesawat barangkali naik sempagu betul betul Bang Fasla itu bagaimana perasaan waktu kecil itu melangkahkan menuju ke Pondor Pesantren itu saya memang karena anak kecil ini memang belum nalannya belum jalan ya artinya apa yang menjadi katakanlah mungkin keinginan orang tua saya sebagai katakanlah mungkin yang dididik di lingkungan keluarga yang begitu pendekatan keagamanya sangat apa namanya sangat ketat gitu kan akhirnya kita saya secara pribadi memang tidak merasakan apa-apa kecuali misalnya manut saja untuk menurut tidak ada rasa khawatir takut karena jauh dan memang udah tahu pada saat itu Gontor itu di Jawa Tengah sudah tahu Pak sudah tahu itu perjalanannya itu kan empat hari tiga malam ya Bang Fasla itu kalau mobilnya tidak ada kenyataan di jalan ya busis yang tadi yang disampaikan oleh Bang Fasla itu kita memang mengendarai mobil sampagul sampai Jakarta sampai ponorogo sampai ponorogo dulu kan yang ada kalau tidak sampagul ada juga LS ya sampai-sampai apa namanya kita paham betul itu bahwa dua kendaraan itu sangat terkenal ada model moda transportasi di kalangan ke teman-teman yang ada di tabaksel ya Nah waktu itu berangkat ada teman nggak ke kontor punya kawan atau ada yang mengantar betul Bang Fasla waktu berangkat pertama kali ke kontor ponorogo Jawa Timur saya di diantar langsung oleh orang tua diantar langsung dan kebetulan juga memang sudah ada abang di sana yang memulai di tahun 1984 di sekolah di sekolah yang sama di pesantren Darussalam Gontor Ponorogo artinya mungkin itu juga yang yang membuat saya semakin merasa confident kuat tenang gitu ya untuk bisa berangkat meninggalkan kampung halaman yang Bang Fasla pahamlah kita masa-masa ke anak-anak kita ini saya kira memang masa-masa yang penuh keindahan harus kita tinggalkan semuanya itu dan harus mondok selama satu tahun penuh di sana satu tahun penuh itu mondoknya mondok tidak ada maksudnya satu tahun itu kita nggak diizinkan untuk pulang kecuali mendekat bulan hari raya bulan Ramadan jadi di pesantrennya berapa lama di pesantrennya selama enam tahun enam tahun selama enam tahun dari tahun 1985 sampai tahun 1991 dan itu tidak pernah pulang yang kampung di antara tahun dan kita saya pulang pulang menjelang bulan Ramadan dan lima sawal kita diizinkan apa kita balik lagi ke ini ke pondok pesantren ya karena liburnya gitu ya karena liburnya aja oke nanti kita akan ulik bagaimana kesan-kesannya di pesantren ya nah orangtua begitu konsen artinya dia begitu fokus untuk memberikan pendidikan pada anaknya khususnya pendidikan agama karena berlatar tadi mungkin orangtua karena kesibukan kurang memaham bukan memang tidak kurang waktu untuk belajar agama gitu sehingga itu yang disampaikan sama orangtua gitu nah diantara kedua orangtua ibu atau ayah mana yang paling paling konsen nah terkatakanlah paling apalah lebih fokus untuk ke dunia pendidikan anda sebagai anak waktu itu ya tentunya ini saling apa ya saling mendukung ya tapi yang paling banyak kita berdiskusi tentang pendidikan itu tentu dengan al-mahum ayah nah ayah itu bagi kita memang apa namanya sosoknya termasuk termasuk orangtua juga orangtua perempuan juga al-mantrosah al-ulah ya memang itu menjadi kiblat apa namanya referensi pendidikan kita di keluarga terutama kalau ayah itu memang sangat visioner ya dalam artian bahwa al-mahum ayah itu kalau pagi itu tidak pernah luput untuk bisa menyaksikan berita kalau dulu itu kan yang ada bang Fasla TVRI ya berita-berita nasional gitu ya selalu beliau ikutin sehingga perkembangan pendidikan itu beliau apa namanya memiliki beberapa catatan-catatan yang itu didiskusikan langsung kepada kita meskipun waktu itu di Patugana belum ada TV belum ada TV baru di Cedipuan ya tapi waktu itu kan posisi kita sudah di Padang Cedipuan di Padang Cedipuan gitu ya itu yang lebih konsentrasinya kepada pendidikan betul Bang Fasla dan itu sebenarnya Bang Fasla sekedar tambahan informasi juga di catatan biografi saya ya artinya komitmen orangtua untuk bisa mencoba membangun pendidikan anak-anak itu itulah yang membuat kita juga merasa optimis ya merasa optimis sehingga selalu ayah menyampaikan itu jangan pikirkan dunia tapi pikirkanlah pendidikan karena sesungguhnya pendidikan itu adalah yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat nah itu mungkin kesimpulan itu selalu akan menjadi catatan dan juga inspirasi bagi kita anak-anaknya oke sosok menginspirasi ya berarti orangtua paling dominan gitu betul kalau Ibu peranannya seperti apa Mas Yates itu? kalau Ibu saya kira memang tetap akan menjadi sosok yang hebat bagi kita sosok yang selalu pada saat kita katakanlah mungkin sedikit katakanlah nakal-nakalnya anak-anak gitu ya dimarahin ayah nanti Ibu kita mencoba untuk bisa memberikan apa namanya menengahi gitu ya menengahi sehingga kita tidak secara psikologis katakanlah kita tidak terlalu merasa sedih ketika dimarahin atau diingatkan oleh sang ayah ya penyeimbang penyeimbang ya saya kira memang saling melengkapi ya Bang Faslah ya antara kedua orang tua misalnya ada kenekalan sejauh mana sih kenekalan seorang dokter ini apa yang masih diingat? contoh kecil mungkin ya artinya berantem sama teman sekolah nggak? saya belum saya ingat saya saya tidak punya catatan berantem ya tidak pernah ya tapi kalau dipukul pernah dipukul pernah ya dipukul pernah di pesantren ya di katakanlah waktu sebelum di pesantren ya oh di sekolah SD SD di sedimpuan ya SD di sedimpuan di SD 14 di ujung padang di stadion di Jalan Melati saya memang tidak seingat saya tidak punya riwayat berantem gitu kan akan tapi ya kenekalannya katakanlah mungkin-mungkin terlambat makan terlambat terlambat apa namanya terlambat sholat main-mainnya gitu terlalu apa namanya tidak mengindahkan katakanlah mungkin jadwal yang dimiliki oleh orang tua gitu tapi kalau sama Abang pernah berantem juga dong terlambat kebetulan apa Bang Faslah kami bertiga yang laki-laki ini jarak komuninya saya dengan abang saya agak jauh sehingga memang tidak juga punya riwayat kita memiliki ya pertikian apa-apa gitu kecil abang kita udah merantau gitu ya ya betul jadi rasa sayangnya lebih banyak ya betul-betul Bang Faslah dimana rasa cemburunya gitu karena anak paling bontot itu paling kecil kan paling dicemburunya oleh saudara-saudara ya betul nah pak dokter gini orang tua sendiri katakanlah begitu sejauh mana mereka memberikan dampak terhadap pendidikan sehingga anda meregelar dokter yang pertama tentu beliau itu sangat konsisten ya untuk selalu mengatakan kepada kita bahwa pendidikan itu adalah nomor satu pendidikan itu nomor satu pendidikan nomor satu dan itulah Bang Faslah dan juga Pemeriksa Stat FM bahwa yang mencoba untuk yang menginspirasi saya lantas misalnya setelah tamat dari Gontor Gontor ya saya melanjutkan kuliah saya ke Al-Azhar Kaira Mesir itu dari Gontor langsung ke Al-Azhar ya ada S1 nya di tentang setahun saya masih diberikan kesempatan untuk katakanlah mungkin mengajarkan beberapa ilmu yang saya terima waktu di Pondong itu di Pondong Pesantren Darut Takwa Cibinong Bogor itu apa namanya tuh pengabdian ya seperti pengabdian pengabdian pesantren itu wajib satu tahun wajib satu tahun dan itu syarat kita untuk menerima dan mengambil ijazah kita nah setelah itu selesai saya dari pengabdian saya berangkat ke Mesir di tahun 1992 tentu dengan skema tidak apa namanya bukan beasiswa kementerian agama kan tapi dulu itu ada istilah ini Bang Faslah ada istilah terjun payung gitu terjun payung terjun bebas gitu kan terjun bebas itu artinya tuh apa namanya sembar merantau lah sembar merantau dan saya ingat betul ya ada beberapa sahabat saya yang berasal dari penyabungan Maderi ya banyak betul ada katakanlah disitu ada Ustadz Mertua Ustadz Mertua kami sama-sama disana waktu di Mesir satu angkatan juga Ustadz Riyadi juga barang kali mungkin ya Ustadz Riyadi ada juga mungkin ada Ustadz Saparuddin Haji tapi kemudian itu memang adik keras saya sudah lama di bawah kita ada juga Ustadz apa namanya banyak lah yang betul-betul gudangnya lah dari sini dari sini banyak yang di Mesir gitu iya artinya memang dorongan orang tua itu yang memang kita menjadi tokoh bagi saya itu dan itu yang buat saya terus untuk bisa secara konsisten bisa terus meningkatkan pola pikir saya bahwa pendidikan itu memang harus terus kita coba cari kan sesuai dengan apa namanya dulu itu ada istilah utulwula ilma minal mahadi lal lahadi gitu kan atau long life education gitu ya artinya sampai kapanpun kita tidak akan bisa akan melepaskan ikatan kita dari yang namanya pendidikan kan jadi dulu saya bang pas lah pernah itu diajari oleh Pak Ki saya makan kamu adalah pendidikan dan belajar kamu adalah pendidikan istirahat kamu adalah pendidikan solat kamu adalah pendidikan dan tidur kamu adalah pendidikan jadi long life education sesungguhnya itu makna yang diinginkan oleh Pak Ki kita artinya itu kita semua dalam kondisi seperti apapun tetap pada ada nuansa pendidikan ada nuansa pendidikan contoh kecil pemirsa start FM bahwa kenapa makan itu dianggap pendidikan karena disitu kita diajari bagaimana ngantri gak ngerobot gitu sehingga kita menjadi masyarakat yang sivilis yang beradab yang paham bagaimana kita mencoba untuk memahami regulasi gitu ya nah ini itulah yang membentuk ya artinya karakter itu paling dominan adalah ayah lah ya betul Bapak masih ingat pesan apa yang paling terkesan yang tidak pernah terlupakan dan terus berulang-ulang disampaikan pesan itu terima kasih sahabat start FM yang budiman yang cerdas berintegritas ada satu pesan yang selalu saya ingat yang disampaikan oleh almarhum ayah adalah jangan pernah tinggalkan sholat jangan pernah tinggalkan sholat dalam kondisi dan dalam keadaan apapun dan itu sampai akhir hayat beliau katakanlah ingin meninggalkan dunia dipanggil Allah dan pesan itu masih disampaikan karena pesan itu sesungguhnya turunan dari pesan opung kakek saya ketika beliau juga sering mengatakan kepada ayah jangan pernah tinggalkan sholat termasuk umat juga begitu umat juga demikian ibu juga demikian jangan pernah tinggalkan sholat saya juga merasakan filosofinya kenapa sholat itu menjadi mainstream dan menjadi katakanlah mungkin nasihat yang paling utama wasiat yang paling utama yang disampaikan oleh orang tua saya ya dan saya rasakan itu memang kalau yang sifatnya dia ubudiah memang masing-masing kita punya pengalaman spiritual masing-masing antara satu dengan yang lain pada intinya memang kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran inna sholatatan ha'anil fahsyai wal mungkar memang itulah yang seharusnya filosofi dan juga makna yang substantif dari bagaimana kita mencoba secara konsisten mengejarkan sholat itu Oke Pak Doktor kita akan coba terus Sahabat Insta TPM mengulik perjalanan seorang Doktor Sumber di tengah optimisme dan sumber keterbatasan sumber daya yang ada ini Sahabat Insta TPM Anda dapat berpartisipasi kami persilahkan Anda dapat memberikan pertanyaan ini lewat pesan WA di 08 12 9172 1177 kami tunggu dan kita akan coba terus bagaimana kita akan mengulik bagaimana ketertarikan beliau dan memotivasi untuk mempelajari agama Islam khususnya berkaitan dengan hukum-hukum Islam kemudian kita akan coba ulik nanti kurang lebih beliau ini sudah menulis 14 karya ilmiah seperti apa kita simak usai pariwara berikut ini jangan kemana-mana tetap di ruang paslah cerdas dan inspiratif terima kasih 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 terima kasih